Hai keluarga menginginkan secepatnya ya kita aminin mudah-mudahan akhir tahun ini sudah ada kabar baiknya ini lah aja ya ibu siap jadi ibu persit terima kasih teman-teman udah tapi memang sosoknya seperti apa sih Bu Ayu makasih teman-teman sudah menyoakan saya terima kasih banyak mudah-mudahan sebelum akhir tahun malah justru udah-udah bisa terlaksana ya sampai saat ini belum data yang masuk masalah penyakit tinggi sama sekali saya juga baru tahu kan dari ada semua hadir pada hari ini dan juga kalau misalkan dia melaksanakan pernikahan dia melaksanakan pernikahan ya biasanya mengurus pasar atau pernikahan dari RTLW murah nanti baru ke KUA nanti kalau data sudah masuk ke KUA baru pernikahan itu memang betul akan dilaksanakan di KUA kecapatan kabar dugaan dilamarnya pedangdut kenaman asal Depok Ayu Ting Ting dengan sesosok tentara misterius seolah tanda habisnya memancing reaksi histeris dari masyarakat luas terutama kalangan penggemar berat Ayu ya belum lama ini telah tersebar secarik undangan acara lamaran dimana di dalamnya tertera jelas nama asli dari ibu satu anak itu ditambah lagi telah beredar pula sederet potret Ayu dan keluarganya saat menjalani proses acara lamaran rasa penasaran para warganet yang diperparah usai seorang pengguna media sosial menyorot salah satu unggahan Ayu dimana pada potret yang dibagikan Ayu terlihat samar adanya sebuah cincin yang menghias indah jemarinya lewat media sosial pula netizen mendapati bahwa sosok yang diduga akan segera meminang Ayu merupakan seorang abdi negara yang menjabat di TNI dengan berpangkatkan let call sayangnya hingga sampai saat ini baik Ayu maupun keluarga nampak masih enggan untuk memberikan konfirmasi atau membantah tegas kabar lamaran itu alhasil tanda tanya besar di benak netizen pun belum dapat terjawab menariknya lagi sang sahabat Ayu yaitu Ivan Gunawan juga ikut ikutan berkomentar dengan menuliskan pesan bahagia di media sosialnya lantas seperti apa tanggapan Ayu Ting Ting melihat aksi netizen yang menguliti habis unggahan-unggahannya di media sosial dan bagaimana pula komentar Ayu terhadap isu lamarannya yang menjadi buah bibir masyarakat luas Wahyu selamat terima kasih temen-temen udah tapi Bang sosoknya seperti apa sih Bu Ayu terima kasih temen-temen Hai 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 Doain aja ya, biar tambah sukses, semakin bersinar kedepannya, dan semoga dapet jodoh yang terbaik. Pokoknya yang penting kan kalau berita bagus mah aminin aja ya gak sih? Aku kan gak tau. Tapi salamat ya, kasih salam. Pokoknya yang terbaik pokoknya. Selama orangnya belum mengungkapkan itu, aku gak tau. Ya pastinya kita pengen anak bahagia lagi gitu kan, punya pendamping lagi yang benar-benar setia dan sayang. Betul-betul sayang sama Belkis juga dan keluarga. Kita seren aja sama Allah, mudah-mudahan dikirim seorang pangeran yang beriman. Amin. Pangeran. Amin. Insya Allah. Nanti pasti tau semuanya. Mungkin penyebabnya apa lagi rumah mbak ya? Tidak perlu menjadi urusan saya pribadi. Tidak ada campur tangan siapapun ini murni keputusan saya pribadi. Insya Allah ini sudah yang terbaik yang Allah kasih buat saya. Ya doain aja, mudah-mudahan. Ibu pengen orang ada yang bisa bahagiain ayu mobil ke saja. Udah gak minta apa-apaan ibu. Yang penting tanggung jawab buat ayu mobil ke sudah. Kalau ibu sama ayah udah. Hanya sekedar menjauh konten. Kalau salah ya, salah. Terlepas dari makin meningkatnya keyakinan warga net bahwa Ayu Ting Ting benar-benar akan segera melepas masa jandanya. Hal sebaliknya justru dituturkan oleh pihak pengurus kantor urusan agama di kawasan tempat tinggal Ayu. Ya, ketika ditemui di KUA Sukmajaya, ia menegaskan bahwa pihaknya belum sama sekali menerima berkas-berkas penting yang sepatutnya diserahkan bila sepasang kekasih akan siap melanjutkan hubungan mereka ke tahap yang lebih serius, yaitu jenjang pernikahan. Padahal bila Ayu Ting Ting dan sang calon suami berniat menggelar pernikahan di luar kota pun, keduanya tetap wajib menyerahkan berkas-berkas penting kepada KUA Sukmajaya. Hal yang sama juga dituturkan oleh Rasmal Sikumbang, selaku ketua RT kawasan kediaman sang pedangdut. Di mana menurutnya, Ayu belum sekalipun meminta berkas administrasi dari pengurus RT. Ya, saya nggak tahu itu ya. Tapi kalau itu benar ya, semudba ya bahagia juga gitu aja. Tapi sesuatu saya nggak tahu gitu. Kapan, lama, dimana gitu. Nggak tahu. Bukan izinnya ada administrasi lah surat. Ya suratnya, RT RW, Kelurahan, KUA. Doain aja mbak. Dah Chris, terima kasih ya. Belum, belum masuk datanya. Sampai saat ini, belum data yang masuk, masalah peningkatan ITT belum sama sekali. Saya juga baru tahu kan dari Anda semua, hampir pada hari ini. Dan juga kalau misalkan dia melaksanakan pernikahan, beliau melaksanakan pernikahan, ya biasanya mengurus pasar pernikahan dari RT RW, Nurah, nanti baru ke KUA. Nah, nanti kalau data sudah masuk ke KUA, baru pernikahan itu memang betul akan dilaksanakan di KUA, Kecapatan Sukmajaya, seperti itu. Minimal 10 hari kerja. Jadi 10 hari kerja mengurus dokumen-dokumen untuk pernikahan, baik dari pihak calon suami, dan pihak calon istrinya. Seperti itu. Pesaratannya itu ya, salah satunya biasa, kan dari lingkungan juga pengantar, dari pengantar RT RW, setelah pengantar RT RW, buat pesaratan pernikahan dari Kelurahan Setempat, misalkan di Kelurahan Mekarjaya, setelah lengkap semua datanya itu, baru didaktakan di KUA. Daktar online di KUA, kalau sudah masuk, waktu betul akan melaksanakan pernikahan di KUA, Sukmajaya. Tetap harus mengurus dari KUA setempat, tetap mengurus dari RT RW, Lura, misalkan menikah di Kelurahan, nanti buat surat rekomendasi pernikahan di luar wilayah KUA, Kecapatan Sukmajaya. Tetap harus diurus juga itu. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu misalkan, kalau orang tua gue pada akhirnya tidak menganggap gue anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gue kenapa-napa dibunuh, misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in love, cinta untuk semua. Babak baru dalam kisah drama percintaan Ayu Ting Ting memang telah berhasil membuat heboh seluruh jagad maya. Ya, sejak beredarnya potret-potret yang disinyalir sebagai bukti kuat perbincangan akan lamaran Ayu, terus menghiasi media sosial. Oleh karenanya, Dede Tarot pun coba mencari secerca bocoran tentang masa depan Ayu Ting Ting bila kabar lamarannya dengan sang tentara terbukti benar adanya. Menariknya, menurut pembacaan kartu Tarot, Dede menyimpulkan bahwa masa depan cerah dalam perjalanan karir Ayu Ting Ting akan semakin cemerlang. Namun berbeda dengan sebelumnya, Dede Tarot memprediksi sedikit perubahan dalam pekerjaan Ayu. Ya, menurut Dede Tarot, pelantun lagu Alamat Palsu tersebut akan banyak menghabiskan waktunya di balik layar. Lantas, seperti apa prediksi lain Dede Tarot terhadap kehidupan Ayu Ting Ting bila dirinya menikah dengan sang let call? Dan bagaimana pula prediksinya terhadap kapan Ayu Ting Ting akan mengumumkan tanggal pernikahannya? Oke, Strangers, keluarga menginginkan secepatnya. Ya, kita aminin, mudah-mudahan, akhir tahun ini sudah ada kabar baik ya, mudah-mudahan. gitu, jadi, kalau saya lihat semuanya menginginkan, mengharapkan, mempercepat semua yang akan terjadi ya, kenikahan dan lain sebagainya. Dan paling cepat, akhir tahun, paling lama, tahun 2025, itu sudah paling lama ya. Mudah-mudahan, sebelum akhir tahun, malah justru sudah bisa terlaksana ya, kalau bisa sih secepatnya. Ya, harusnya di usia 30 ini saya bisa, bisa punya pasangan, yang baru, yang bisa benar-benar serius, bisa ke jejak pernikahan gitu ya. Cuma kan, saya ini orangnya, nggak terlalu yang menggebu-gebu, jadi yaudah nyantai aja gitu, kok pasti kalau emang waktunya jodohnya datang, pasti akan datang, tepat pada waktunya. Udah lah, yang penting, jalanin aja, kerja, anak, keluarga, toh juga ntar jodoh mah, pasti ada. Two of one, ya, kalau saya lihat di sini, untuk rejeki atau hoki mereka berdua ini, justru malah bagus ya, artinya gini, kalau si Ayu ini, kan di dunia entertain ya, artinya tidak terima gaji, kan seperti itu ya, kalau si pasang si pria ini kan, sudah pasti terima gaji, dengan segitu-gitu aja, logikanya kan seperti itu ya, gitu, yang saya lihat di sini, justru karirnya Ayu ini, kalau dibolehkan sama suaminya, semakin bagus, gitu, kalau dibolehkan, dan artinya dibolehkan, karena pasti ada rem-rem sedikit, karena sudah berkeluarga, nantinya ya, tidak terlalu banyak sekali, di dunia entertain, gitu, justru malah nanti kebanyakan di belakang layar, Ayu Ting Ting, malah, ya, kalau saya lihat di sini, akan banyak proyek di belakang layar ya, kayak usaha, bisnis, ya, untuk Ayu Ting Ting, jadi banyak hal yang nantinya di belakang layar, yang dilakukan oleh keluarga, terutama keluarga Ayu Ting Ting ya, gitu, memperbesar kerajaan bisnis, oh ya, harus dong, karena kan masih muda ya, gitu, tree of craft, kalau saya prediksi di sini, nanti akan ada ngomongan, mudah-mudahan, ini tidak meleset, nanti anak kedua ini cowok, ya, gitu, dan kalau saya lihat di sini, begitu lucu banget, cakep banget, ya, karena masih muda, ya, pastinya, kedua-duanya juga menginginkan ngomongan. Selektif lagi, kan, untuk masyarakat? Pasti, pasti selektif, sayang, setia, jujur, semua baik sama keluarga, terutama sama Bilkis, sayang sama Bilkis, dekat sama Bilkis, makanya pacaran sama Bilkis dulu, dari rumah bundanya, gitu aja sih. Alhamdulillah, dia dekat, siapapun, dia tahu, hati anak kecil, tahu, orang yang baik, dia pasti dekat, kalau orang yang gak baik, pasti dia, beser, oh berarti, gak nih, gak cocok mungkin, menurutnya, gitu, itu selalu, Bilkis gitu, kalau bundanya dekat sama siapapun, kalau hatinya gak serak, dia gak. kalau saya lihat disini, cukup balance ya, untuk kedua-duanya, ke ibunya juga, ke anaknya juga, dan saya lihat disini, salon ayahnya ini juga sayang sama si Bilkis ya, kalau saya lihat ya, jadi, betul-betul, yang pertama adalah menyayangi anaknya dulu, baru mengambil hati ibunya, gitu awalnya yang saya lihat nih, jadi pinter nih, nih si pria ini nih, jadi anaknya dulu, anaknya dulu diambil hatinya, keluarganya baru ibunya, dari pihak keluarga gak ada masalah ya, dari pihak suami, calon suami, dan calon istrinya ya, ayu ting-ting dan pasangannya, saya lihat oke-oke aja kok, bagus-bagus aja disini, kalau saya perhatikan sih oke-oke aja ya, aman-aman aja semuanya, karena memang, kedua belah pihak juga sudah bertemu, dan kesepakat ya, bagaimana ke depannya, bagaimana nantinya, dan lain hal sebagainya, ya jadi, nyambung-nyambung aja sih, kalau saya tahu. Tadapa dipungkiri, beredarnya kabar lamaran ayu ting-ting, dengan seorang tentara misterius, berpangkat let call itu, seolah memberikan jawaban, terhadap pertanyaan paling besar, dalam kisah perjalanan asbarannya. Seperti diketahui, sebelum kabar lamaran ini muncul ke permukaan, banyak pihak yang meyakini, bahwa ayu ting-ting tengah menjalin hubungan spesial, dengan seorang selebriti papan atas, yaitu Boy William. Ya, ayu dan Boy terbilang, tak pernah segan, memamerkan keagrapan, dan kemistri, yang begitu serasi, apalagi terdapat sebuah barang spesial, berupa potret mereka berdua, di kamar pribadi Boy. Lantas bagaimana, cara Boy William menyikapi, kabar lamaran ayu, menurut pembacaan kartu tarot, yang dilakukan oleh Dede Tarot. Kebahagiaan ayu ting-ting, kebahagiaan juga buat Boy ya, seperti itu yang saya lihat di sini, justru malah men-support, gitu, justru memberi, apa namanya, ikut bahagia, untuk hal-hal ini ya. Aku happy untuk orang-orang semua, yang ngasih kita doa, yang support kita, apalagi, suka nontonin kita, di serisnya kita, pokoknya, terima kasih aja, untuk semua orang yang doain kita, apapun yang bagus, kita aminin lah. Ya, kalaupun misalnya, fans-fans di luar sana, seneng, saya dijodohin ini, dijodohin itu boleh, gitu, tapi jangan terlalu menjadi fans yang, apa ya, memaksakan, gitu loh, karena kan, ya kita kan gak pernah tahu jodoh ya, dengan siapa, gitu, jadi ya, ikutin aja, kalau bisa, support aja, well, you know, kita gak tahu apa yang terjadi ke depannya, ini aku selalu ngomong kayak gitu, dibilang konten doang, ya enggak, karena aku selalu komunikasi sama dia, kalau kita ketemu, ya we have a chemistry, bersama, tapi, ya memang kehidupan kita, ya dijadiin konten, kita, ibarat kita, I am a content creator, as a producer, dan juga, you know, public figure, ya, ini salah satu kita, melakukan bisnisnya kita lah, ya kan, it's part of our business, tapi dibilang hanya untuk konten, bohong, karena kita punya hubungan yang lebih dalam daripada yang konten, ya luar biasa lah, nyaman aku sama dia, karena aku kenal sama Ayu udah lama banget ya, aku sama dia, kalian bisa lihat way back, ada kok footage-footage-nya kita, jaman dulu, alamat palsu aja, belum ada, itu lagu, kita udah barengan, jadi, dibilang nyaman, ya pasti nyaman, kayak temen lama banget, ya pasti sama kita kan, salah satu orang di dunia, entertainment, yang mungkin udah kenal kita, sebelum kita siapa-siapa, kenyamanannya sampai situ lah. Nah selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat, dari narasumber terpercaya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi. sub indo by broth3rmax